Danau ini bernama Danau Ceberang Tambon. Danau ini terletak di belakang perumahan di genusata, menjadikan Danau ini sebagai tempat favorit menghabiskan waktu bersama keluarga. Adem, terus bersih. Murah meriah. Iya, murah meriah juga tempatnya. Daripada kabut aja di rumah sih, jadi nongkrong-nongkrong di sini sama keluarga. Dekat juga dari rumah, kayaknya di sini. Udah gitu, Danau Ceberang bagus. Belum nggak banyak sampah gitu, kayak di tempat-tempat lain. Iya, nggak ada pengemaran udara juga. Selain tempatnya yang senjuk, Danau Ceberang mempunyai kuliner yang wajib, yaitu toge goreng. Toge goreng di sini asli Betawi dan memiliki cita rasa tersendiri. Alasan toge goreng menjadi kuliner yang wajib, karena pemakaian toge yang segar. Toge itu nggak bisa, untuk sekarang nggak habis nih. Besok dijual itu toge nggak bisa, karena dia dusuk sama bisa layu. Jadinya kita beli, pakai, beli, pakai gitu. Beli, jual. Dengan perpaduan antara Sunda dan Betawi, Kabupaten Bekasi memiliki ciri khas tersendiri. Dari Danau Ceberang Tambun, saya Dita Anggreni, perwakilan dari Kabupaten Bekasi, melaporkan untuk Muda Sabudarta 2017. Salam Sabudarta Indonesia! Kori 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 K